Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di dapur nyonya emet Hari ini kita akan masak pepes ikan mas Kebetulan aku ini punya 2 ekor ikan mas besar-besar Ini beli dari pasar tradisional Kebetulan aku ini punya bumbu dasar yang ada di kulkas Jadi aku memanfaatkannya untuk bikin pepes Ini bumbu dasar yang kemarin dibikin Ini isinya terdari dari bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, dan kunyit Ini aku pakai sarung tangan karena memang nanti untuk meracik Dan ini ada cabai juga yang sudah digiling Tomat hijau Ada garam Merica Kaldu bubuk Ini yang paling banyak aku menggunakan kemangi Ada serai Salam Ada juga daun bawang Ini sengaja memang banyak-banyak daun-daunannya ya teman-teman Supaya lebih sedap Oke kita mulai Dengan Mencampur ikan Dengan bumbu yang sudah Sudah jadi Inilah manfaatnya Suka berkurang rasa asinnya Pada saat pemasakan Nanti boleh kita cek rasa dulu ya Agak sedikit asin harusnya ya Ini ada cabai Ini teman-teman Bumbunya kita masukkan sampai dalam-dalam Kita cek rasa dulu ini sudah bercampur ya Takutnya kurang garam Atau sedikit kurang garam ya Ini sebenarnya sudah asin Tapi untuk pepes Ini kurang asin Tapi jangan asin-asin banget Nanti kan tidak bisa diinilah Tidak bisa diubah Tidak bisa diubah Kalau sudah dipepes Ke asinan Oke teman-teman Tuh ikannya sudah dilumuri dengan bumbu Bumbunya banyak banget Sengaja Biar lebih sedap Ini rasanya Agak pedas ya Karena kita pakai cabai Oke Kita udah Ini pakai daun Daun ini sudah saya Sudah dibakar Untuk supaya layu daunnya Seperti ini Dan sudah dibersihkan Ya Teman-teman Seolah mau dipakai Dibersihkan dulu Nah Kita pasang deh ininya Ya kan Ini karena untuk dua ikan Kita jadi lebih leluasa Memakai ininya Nah Lalu Kita masukin ikannya Tomatnya juga Ini aku sambil memanaskan Ininya ya Memanaskan Kukusan Supaya nanti ini Sudah selesai Ininya tinggal Langsung kukus Kalau airnya sudah Menjidih Kukusannya Terima kasih Hai seperti ini teman-teman nanti kita gunting ujungnya supaya cantik dan supaya enggak terlalu panjang nanti di masuk hukusannya Oke kita coba satu lagi ini dagu daunnya harus sedikit berlapis-lapis ya kita tambahkan Oh ya tadi lupa ininya tumbuhnya kurang banyak yang tapi udah di dalamnya kan ini aku pakein tahu apa cabai rawit utuh ya nanti biar pedas yang itu enggak buat anak nanti enggak terlalu pedas kalau ini buat saya sukanya pedas ini masukin ke sini sebagian ke dalam ini seperti ini teman-teman kurang panjang kita tarik ini gunanya kalau kita menggunakan tiga lapis Hai jadi kalau kurang panjang kita bisa panjangnya daunnya kita pincuk kalau orang Sunda bilangnya pincuk tapi kalau orang Indonesia nya saya enggak tahu ya namanya apa ya untuk itu sudah jadi pepesannya tinggal kita kukus ya teman-teman ini seperti ini kita punya dua pepesan itulah gunanya teman-teman kalau kita memiliki bumbu kita sebagai ibu rumah tangga ya kita punya bumbu dasar di dalam kulkas jadi ketika kita ingin masak enggak harus dari awal kita udah punya stok bumbu seperti itu ini udah mendidih tuh ini pancinya semi presto eh aku taruh di sini ini semi presto ini eh sebenarnya satu jam matang itunya eh tapi aku biasanya dua jam supaya ini empuk sampai tulangnya kita tutup teman-teman kita tunggu dua jam sampai matang ini kita masukinnya setelah airnya itu terasa apa apa bunyi sih gitu baru kita masukkan ikannya pepesannya tuh udah mulai kan teman-teman sudah dua jam kita matikan kompornya kita ngasih lihat hasilnya kita buka seperti apakah penampakannya buat teman-teman yang ingin menikmati sajian bawang goreng nyonya emet punya bawang goreng yang sudah dikemas penampilannya seperti ini buat yang ingin memesan silahkan catat link Sopi berikut ini ya bisa juga klik di link yang kita cantumkan di kolom deskripsi terima kasih Ayo kita buka sama-sama teman-teman ini penampakannya seperti ini ini kepalanya tuh udah empuk ini sekitar dua jam mengukusnya ini mungkin akan menjadi salah satu solusi untuk teman-teman yang memasak menghindari minyak oke terima kasih teman-teman sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati